Kenapa apan di? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang film yang berjudul Aku Tau Kapan Kamu Mati. Film ini dirilis tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bisa mengetahui tanda-tanda kematian dari orang lain. Setelah dirinya mengalami mati suri, dirinya bisa melihat pertanda kapan orang yang akan mati. Ketika suatu saat, dia bisa melihat bahwa kematian sedang mendekati orang-orang terdekatnya. Sehingga dia rela berusaha berbagai cara agar orang terdekatnya terhindar dari kematian. Oke kawan-kawan, daripada penasaran tanpa berlama-lama kita langsung gas kena jela ke alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Sienna, yang tengah koma yang terbaring tak berdaya di rumah sakit. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba pada saat Sienna akan dibawa ke ruang jenajah. Para petugas pun dikejutkan dengan jasad Sienna yang hidup kembali. Karena terkejut, para petugas itu pun langsung lari terbirit-birit. Kita beralih ke Plo, di mana Plo ini adalah sahabat dari Sienna. Yang lagi bersedih atas kematian dari Sienna. Tiba-tiba saja dia mendadak merinding tidak karuan. Karena melihat hantu Sienna yang sedang menunduk di depan asrama. Plo yang kaget pun langsung berlari ke arah Neni dan Pina. Dia mengatakan jika ada hantunya Sienna di halaman depan. Sienna mengatakan bahwa dirinya bukanlah hantu. Buktinya kakinya masih menempel di tanah. Kemudian dia menjelaskan jika dia sempat koma dan kritis karena tersambar oleh petir. Ia juga mengaku bahwa ia telah mati suri. Dan hidup kembali dari kematiannya. Kemudian Plo bertanya kenapa tadi siang Sienna menunduk di depan asrama seperti hantu. Sienna menjawab jika dirinya sedang mencari gelang persahabatannya yang hilang di depan halaman asrama. Dan untungnya dia menemukannya. Mereka bertiga yang merupakan sahabat Sienna pun sangat senang. Karena Sienna tak jadi pulang ke Ramatullah. Untungnya berita Sienna meninggal belum menyebar terlalu luas. Hanya sebagian dari temannya saja yang mengetahui tentang kematian Sienna. Di sisi lain kita dikenalkan dengan pria tampan di sekolah. Yang hasil dari benih om Ahmad Dhani yang bernama Brahma. Dengan ketampanannya pun membuat para ciwi-ciwi yang mengejar-ngejar Brahma. Namun dengan sikap kulnya dia hanya cuet dan Brahma cuma menaruh hati kepada satu wanita yaitu Sienna. Saat Sienna sedang di toilet dia mendengarkan seorang perempuan menangis. Dan ternyata itu suara temannya yang bernama Aini. Aini terlihat sangat sedih dan banyak pikiran. Setelah itu Sienna dikejutkan dengan sesosok hantu yang berada di dalam kamar mandi. Yang bekas dari Aini tadi. Saat semua siswa sedang upacara bendera. Satu sekolah dibuat gempar oleh Aini. Yang bunuh diri dengan cara melompat dari gedung sekolah. Dan suasana pun menjadi tidak kondusif. Setelah kejadian tadi Sienna mengaku kepada teman-temannya. Sebelum Aini bunuh diri dia sempat melihat Aini menangis di toilet. Selain itu dia juga melihat ada sesosok hantu. Jadi sebelum Aini bunuh diri lu lihat dia nangis di toilet. Mereka pun bingung apa hubungannya dengan kematian dengan hantu. Ketika jam istirahat Sienna yang sedang duduk sendiri. Tiba-tiba dilabrak oleh Denisa. Diketahui Denisa ini adalah mantan Brahma. Yang belum bisa move on dari Brahma. Dan Denisa mengatakan kalau dia tidak suka kalau Sienna dekat-dekat dengan Brahma. Tiba-tiba saja si Brahma muncul dan mengajak Sienna buat nonton bioskop nanti malam. Tapi karena Sienna tidak mau berurusan dengan yang namanya Denisa. Akhirnya Sienna menolak ajakan dari Brahma. Malam hari pun tiba. Pelu melihat ada sesosok kain putih di lapangan asrama. Dan ternyata itu adalah ibu pengurus asrama yang lagi ngangkat jemuran. Malam semakin larut dan terlihat jika Sienna masih sibuk membaca buku. Ia pun dikejutkan dan diganggu oleh hantu anak kecil. Mereka berempat segera mencari tahu tentang hantu itu walaupun mereka sangat ketakutan. Dan benar saja hantu anak kecil itu memang benar adanya. Dan hanya Sienna saja yang bisa melihatnya. Hantu tersebut terlihat sedang mengikuti Pak Somat yang merupakan satpam asrama. Setelah itu mereka kembali masuk ke kamar untuk tidur. Keesokan paginya satu sekolah dibuat gempar kembali. Dengan kematian Pak Somat karena terkena serangan jantung. Mereka berempat sama sekali tidak menyangka karena baru kemarin mereka melihat Pak Somat sehat-sehat saja. Isterinya Pak Somat pun sangat terpukul karena sekarang dia hanya tinggal sendirian. Dan anaknya juga sudah meninggal satu tahun yang lalu. Sienna sangat terkejut karena hantu kecil yang kemarin mengikuti Pak Somat itu adalah arwah dari anaknya. Mereka berempat semakin kebingungan. Apa hubungannya dengan hantu dan dengan kematian Aini dan Pak Somat? Neni pun dengan penasaran dia langsung mencari di internet. Dan mendapatkan informasi. Mungkin saja hantu itu adalah arwah kerabat yang sudah meninggal. Dan akan menjemput kerabatnya. Mendengar hal tersebut, Plo pun tidak percaya begitu saja. Dan mengatakan mana ada hantu yang mau menjemput manusia terus meninggal. Kemudian Plo bertanya kenapa yang bisa melihat hantu cuma Sienna saja. Neni menjawab karena Sienna pernah mati suri. Tetapi Plo tetap tidak percaya begitu saja. Pada saat belajar di kelas, bu guru yang bernama Piona sedang menjelaskan tentang planet Mars. Dan Sienna melihat sesosok hantu lagi. Hantu itu anak perempuan dan tiba-tiba saja hantu itu menghilang. Karena Plo yang berisik, Pupiona pun bertanya ada apa di planet Mars. Plo? Ada apa di planet Mars? Ada hantu. Dengan jawaban yang konyol, Plo pun dihukum keluar dari kelas. Jam istirahat pun telah tiba. Terlihat ketua OSI sedang membagikan undangan ulang tahunnya kepada semua teman-temannya. Dan pesta ini akan dimulai nanti malam. Brahma dihampiri oleh temannya. Temannya mengatakan jika nanti malam Brahma harus datang ke tempat balapan motor. Karena nanti malam bakal ada musuh bebuyutannya. Jadi Brahma mau gak mau harus memenangkan balapan motor kali ini. Tak lama dari itu, Denisa datang menghampiri Brahma. Dan mengajaknya untuk pergi ke pesta bersama. Namun Brahma menolak. Dan dia malah mengajak Sienna untuk pergi bersamanya ke pesta ulang tahun si ketua OSIS. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka semua berangkat ke pesta. Teman-temannya pun berangkat memakai ojek online. Sienna dijemput Brahma dengan menggunakan motornya. Sesampainya di sana, Brahma memberikan kado kepada Sienna. Dan menyuruh untuk dibuka besok saja. Kemudian Brahma segera memarkirkan motornya. Betapa soknya Sienna ketika melihat sesosok hantu di motornya Brahma. Sienna kemudian langsung memberitahukan kepada teman-temannya. Jika ada hantu di belakang motornya Brahma. Tak lama dari itu, Denisa datang dan melabrak Sienna kembali. Denisa melihat Sienna dibonceng oleh Brahma. Denisa pun merebut kado dari Sienna yang diberikan Brahma tadi. Namun Sienna tidak mau. Dan mengatakan jangan merebuk hak yang bukan milik lo. Dan dia pun pergi. Beberapa menit kemudian, Brahma pamit kepada Sienna untuk pulang lebih dulu. Karena ada balapan yang harus ia ikutin. Mendengar hal itu, Sienna berusaha menghalangi Brahma. Karena dia tidak mau jika Brahma pulang ke Ramatullah. Namun hal itu sia-sia saja. Karena Sienna tidak berhak untuk mengatur-ngatur si Brahma. Sienna masih tetap berusaha. Dia menaikkan taksi dan menuju ke lokasi balapan si Brahma. Saat Brahma sedang balapan, Sienna sangat khawatir. Dan mengatakan jika Brahma akan mati. Plo yang sudah capek melihat Sienna mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa tahu kapan orang akan meninggoy. Sienna menjawab jika dirinya bisa mengetahuinya. Karena dirinya bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihatnya. Dan nyatanya Brahma masih hidup dan berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya. Dan ternyata Brahma harus meninggoy dengan cara ditabrak lari. Terlihat Sienna sangat sedih atas kematian dari Brahma. Dan dia terus memegang kado pemberian dari Brahma. Kado itu berisi boneka yang mengeluarkan suara I love you. Atas dari kejadian tersebut. Kini ketiga dari sahabatnya itu sudah mulai bisa percaya. Jika Sienna bisa tahu kapan orang akan meninggoy. Tetapi Plo masih ragu. Kemudian Plo bertanya bagaimana nasib hantu anak kecil yang di sekolah waktu itu. Buktinya Sienna melihat hantu itu. Gak ada tuh orang yang mati. Neni menjawab mungkin hantu itu masih mencari kerabatnya yang akan dijemput. Dan Plo masih tetap pada pendiriannya. Dia tetap tidak mau percaya begitu saja. Kemudian Plo pamit ke belakang. Dia segera menelpon ibunya. Dan bertanya jika saudaranya yang meninggal cuma Rizka yang umurnya 10 tahun. Ibunya pun menjawab iya. Mendengar hal itu Plo pun menjadi takut. Dia berpikir kalau hantu anak perempuan itu adalah Rizka yang akan menjemputnya. Plo pun mulai jujur kepada para sahabatnya. Jika sebenarnya dia memiliki saudara yang sudah meninggal berumur 10 tahun. Dia takut jika dia akan meninggoy. Dan dia meminta tolong kepada Sienna. Agar membucuk arwah Rizka. Untuk tidak menjemputnya ke Ramadullah. Tapi para sahabatnya tidak percaya begitu saja. Dan mungkin itu bisa saja bukan arwahnya Rizka. Di sekolah pun arwah anak kecil itu selalu menampakkan diri kepada Sienna. Hingga pada suatu ketika Sienna melihat jika arwah Rizka sedang berada di samping tubuhnya Plo yang sedang tidur. Sienna mulai ketakutan jika arwah itu benar-benar saudaranya Plo yang artinya Plo akan meninggoy. Sienna, Nenny, dan Pina pun memutuskan untuk diam-diam lebih ekstra mengawasi Plo dari semua hal yang dapat menyebabkan Plo meninggoy. Dan hal ini jangan sampai diketahui oleh Plo. Agar Plo tidak ketakutan dan kepikiran. Nenny yang mendapatkan informasi dari internet. Yang pertama ada seseorang yang sama seperti Sienna. Orang itu pernah mati suri dan bisa melihat kapan orang akan meninggoy. Informasi yang kedua ada orang pintar yang bisa menolak kematian. Dan mungkin saja informasi yang kedua bisa menyelamatkan nyawa Plo. Singkat cerita dengan penuh perjuangan mereka mendapatkan air dari orang pintar. Air itu dipercaya bisa menolak dari segala balak. Ketika air itu akan diberikan kepada Plo, tiba-tiba Denisa datang dan mengambil air itu. Dan karena keusilan Denisa dan kawan-kawan, botol air itu pun harus pecah karena Sienna terjatuh. Sienna sangat marah karena untuk mendapatkan air itu adalah salah satu perjuangan yang sangat sulit. Mereka pun bertengkar tiga lawan satu yang mengekibatkan kepala Sienna terluka. Suasana pun menjadi ricu. Nenny dan Pina segera membawa Sienna ke kamar. Dan Plo akan mengambil kotak P3K untuk mengobati luka Sienna. Plo yang sedang mengambil kotak P3K diganggu oleh Denisa yang pada akhirnya Plo harus terjatuh dari tangga. Dengan posisi kepala yang terbentur sangat keras. Plo segera dilarikan ke rumah sakit. Sienna, Pina dan Nenny sangat sedih melihat sahabatnya terbaring dengan sangat lemah. Plo mengatakan Sienna tidak perlu sedih. Dia baik-baik saja. Sienna tidak perlu takut karena bisa tahu kapan orang meninggoy itu adalah anugerah. Dan yang pasti kematian itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dan tidak ada yang bisa menghindar dari yang namanya kematian. Sienna tidak bisa diam begitu saja. Dia segera menuju ke orang yang sama dengannya yang pernah mati suri. Dan bisa tahu kapan orang akan meninggoy. Sesampainya di sana terlihat orang itu yang matanya buta. Orang itu mengaku jika dia sebenarnya takut. Tetapi jika dia membutakan matanya, dia tidak akan bisa melihat kapan orang akan meninggoy lagi. Sienna bertanya apakah ada cara untuk menggagalkan kematian. Orang itu pun menjawab tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Tapi ada hal yang bisa membuat Sienna lega. Yaitu temani sahabatnya yang akan menuju kematian. Dengan itu sahabatnya akan pergi dengan tenang. Sienna pun segera pergi kembali menuju rumah sakit. Sesampainya di sana dia melihat Plo yang sedang berada di lobi sambil menggunakan kursi roda. Mereka pun berpelugan. Sienna mengatakan jika dia akan selalu menjaga Plo. Kemudian Plo mengatakan tidak usah repot-repot. Karena dia telah sehat. Dan Plo menitipkan gelang persahabatannya kepada Sienna karena takut kotor. Soalnya Sienna itu adalah anak yang bersih, rapi, dan rajin. Pina dan Nenny pun datang dengan wajah yang sangat sedih. Dan ternyata yang tadi itu adalah arwahnya Plo. Dan nyatanya Plo sudah meninggoy. Di akhir film kini Sienna sudah bisa dengan tenang menerima dengan kelebihan yang dia miliki. Sienna sudah bisa membantu banyak orang yang akan menuju dari kematian. Dengan ditemani oleh orang-orang yang sangat dicintainya. Hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadahwa geng. Sub indo by broth3rmax